Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Berjumpa kembali dengan saya Di pelajaran Tafid Menghafal surah-surah Al-Quran Dan kali ini kita akan Melanjutkan materi yang Sebelumnya Yaitu pada Surah Al-Infitar Surah Al-Infitar Dan Nanti setelah Kalian hafal Betul surat-surat Surat Al-Infitar secara keseluruhan Dari ayat 1 Sampai terakhir Saya minta kalian setor Hapalannya melalui Video call Jadi anda tidak usah membuat video lagi sekarang Tetapi kalian cukup Video call dengan saya Dan itu adalah merupakan bukti Juga kehadiran anda mengikuti Apa namanya Pelajaran Tafid Saat ini Jadi setiap kali anda Video call Kalau anda sudah mau video call Sudah siap untuk menghafal Untuk setorah hafalannya Kalian kasih tahu dulu pak Saya siap untuk menghafal Ya nanti Seperti itu ya Langsung setelah itu Kalau ada jawaban silahkan Itu langsung masuk Kenapa Nanti Ada teman kalian juga Yang akan masuk Untuk menghafal Atau menyetor hafalan surah Alim Vitor Ini Ya supaya tidak Apa namanya Tidak rebutan Nanti Anda We are dulu Apa Informasikan dulu ke saya Seperti yang saya Sampaikan tadi Anda cukup menghafal Tahu pak Saya siap Oke Nanti kalau ada jawaban silahkan Itu baru Mulai masuk Oke Anak-anakku sekalian Ini adalah Yang bagian kedua Dari surah Alim Vitor Kita mulai dari ayat ke sebelah Siap Oke Di layar Situ sama dengan sebelumnya Itu kosong-kosong-kosong juga Ada titik-titik Ini ayat yang ini Kira man katibin Ya Kira man katibin Kemudian ayat berikutnya Ya'alamuna Ya Itu ya Mempermudah kalian nih Ya'alamuna Ma taf'alun Ya Kira man katibin Ya'alamuna Ma taf'alun Kira man katibin Ya'alamuna Ma taf'alun Sudah dua ayat ya Sudah hal Baru berikutnya Ya lanjut ya Dua-dua aja lah ya Dua-dua saja Biar apa namanya Mudah Atau satu-satu juga Gak apa-apa Yang mampu tadi satu Ya satu aja Oke Inna Titik-titik Ada A Ada tanda patah disitu Nah disitu Yang kosong adalah Innal Abara Ya Kita awali dengan Abarara La fi na'im Wa inna Nah sebelumnya ada Inna Dan yang berikutnya adalah Wa inna Ada waw disitu Diawali dengan huruf waw Wa inna Apa itu? Wa innal Fujjara Kalau tadi Al-abrara Nah berikutnya adalah Fujjar Wa innal Fujjara La fi Jahim Oke coba Sekarang kita Hafalkan Dari Ayat Kiromang Katibin Kita ulang Dari Ayat Kiromang Katibin Ikuti Apa Bacaan saya Di rumah Apa Di tempat masing-masing Ya Supaya nanti Bacaan Atau hafalan Yang anda Hafalkan Tidak Salah Terutama Di dalam Makraj Panjang Pendeknya Kiromang Katibin Ya'alamun Ma Tafa'ilun Innal Ab'arara La fi Na'im Wa inna Al-Fujjar Al-Fijjahim Alhamdulillah Yang di sebelah Papan sebelah kanan Sudah kita Kuasai Kita coba Yang sebelah kirinya Ya'a Ada Ya'a sama Al-Fijjahim 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 Kemudian Di bawahnya Wa ma'amahum Wa ma'ahum Wa ma'ahum An-ha Bi-ra'ibin Sudah Ranya panjang Wa ma'ahum Wa ma'ahum Bukan Wa ma'ahua Tetapi Di situ adalah Wa ma'ahum An-ha Bi-ra'ibin Coba diulang lagi Sebelumnya Ya'a Ya'a Salawna Ha'a Yawm Al-Din Wa ma'ahum An-ha Bi-ra'ibin Ya'a Bi-ra'ibin Ya'udah Kita ulang Nanti coba Nanti kalau sudah Ini Kita coba diulang lagi Dari sebelahnya Tapi kita coba dulu Kita hafalkan Ayat berikutnya Wa ma'ah Ad-ra'ka Nah itu ada Wa ma'ah Semua Wa ma'ah Kalau yang diatasnya adalah Wa ma'ahum Ya Kalau di bawahnya Wa ma'ah Ad-ra'ka Ma'ayahu Mud-din Nah Summa Ma'ad-ra'ka Ma'ayahu Mud-din Ya'u Mud-din Di situ disembuhkan Sampai dua kali ya Wa ma'ah Ad-ra'ka Ma'ayahu Mud-din Summa Ma'ad-ra'ka Ma'ayahu Mud-din Kemudian Ayat berikutnya Ya'u Ya'u Ma'ala Tam Liku Nah Titik-titik Sun Titik-titik Sin Titik-titik Syah Ya'a Ya'a Perhatikan yang kosong ya Ya'u Ma'ala Tam Liku Nafsul 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 Kemudian Linafsin Berikutnya Linafsin Ya'u Ma'ala Tam Liku Nafsul Linafsin Syai'ah Ya'u Wal Amru Yawma Idhin Lillah Ya'u Malat Amliku Nafsul Linafsin Syai'ah Wal Amru Yawma Idhin Lillah Coba yang sebelah kiri Kita ulang barang-barang Dari kata Yash Ya'a Yash'allawna Hayawma Idhin Wa Mahum Anha Bi Gha'ibin Wa Ma Adara Kama Yawm Idhin Thumma Ma Adara Kama Yawm Udhin Yawma La Tam Liku Nafsul Linafsin Syai'ah Wal Amru Yawma Idhin Lillah Alhamdulillah Ya' Sebelah sini Sudah Kita kuasai Berarti Kanan Dan Kiri Sekarang Kotak Kanan Dan Kiri Yang Di hadapan Kalian Sudah Anda Kuasai Coba Kita Bersama-sama Bagian Surah Alim Fitor Bagian Kedua Kita ulang Bersama-sama Nanti Setelah itu Kita coba Dari awal Dari awal Dari ayat Pertama Sampai Terakhir Kita coba Dulu Di bagian Yang kedua Semuanya Kiraman Katibin Ya'lamun Ma Tafalun Inna Al-Abarar Lafi Na'eem Wa Inna Al-Fujjar Lafi Jaheem Yashlawun Ha Yawm Ad-Din Wama Hum An-Hah Bira Ib Wama Ad-Dara Kama Yawm Ad-Din Thumma Ma Ad-Dara Kama Yawm Ad-Din Selesailah Bagian Kedua Seperti yang Sudah saya Sampaikan Tadi Kita akan Coba Mengingat Bagian Yang pertama Kita gabungkan Dengan Bagian Kedua Yaitu Surah Al-Fujar Dari awal Sampai Selesai Mari kita Mulai Dari awal Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Irwajim Bismillahir Rahmanir Rahim Iza Sema Un Fatarat Wa Iza Al-Kawakib Un Tis Al-Kawakib 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 những Tidak Kedua Has Tidak Kedu Timit Hukum Kedua iente selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Untuk dilatih-dilatih Supaya apa Kalian betul-betul hafal ya Nah untuk kelas 12 ini Saya sarankan Mulai dari sekarang Kalian nanti Harus mengikuti ujian Akhir sekolah Nah ujian salah satu syarat Kelulusan dari Apa namanya Salah satu syarat Kelulusan di SMA Motohari Ini adalah bahwa Setiap siswa Wajib hafal Jus amma ya Minimal jus amma Bagi Anda yang sudah siap Untuk Ujian ya Untuk melengkapi syarat Kelulusan di SMA Plus Motohari Silahkan Anda Video call saya kapan saja Dan Kapan saja siap Untuk menghafal Insya Allah Ya saya akan Semaksimal mungkin Berkhidmat kepada kalian Supaya kalian Berhenti Lulus ya Menjadi Melengkapi Salah satu diantara Syarat Kelulusan itu tersebut Apa Kelulusan tersebut Terima kasih ya Sekali lagi Terima kasih Atas perhatiannya Wa ma Taufiqi Illa billah Alaihi tawakkaltu Wa ilaihi unib Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh